Di hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran Baru 2019-2020, siswa-siswi di SMA Negeri 1 dan Pasar belum melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan efektif. Pihak sekolah masih melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dan Pasar mengatakan, masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan selama 3 hari dan akan diisi dengan pemahaman karakter serta bahaya penggunaan narkotika yang bekerja sama dengan instansi terkait. PLS itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita akan dipasilitasi oleh beberapa instansi. Contoh mengenai penjelasan narkoba itu akan datang dari BNN. Kemudian untuk penjelasan mengenai karakter nilai-nilai Pancasila dan KRI itu akan datang dari kepolisian. Kemudian mengenai tata aturan lintas juga dari kepolisian. Kemudian mengenai lingkungan itu akan datang dari Departemen Lingkungan Hidup. Jadi MOS ini bekerja sama dengan instansi terkait dengan berwenang di bidang kompeten, di bidangnya masing-masing. Karena memang kita di Bali, di Bali kan banyak gigitan pacara. Setelah kita masuk seminggu MOS, kemudian berbarengan libur dua minggu. Setelah itu untuk DSM I, begitu masuk kita juga pas ulang tahun sekolah. Sehingga setelah itu baru kita bisa efektif belajar. Jadi diperkirakan Agustus, minggu kedua, baru kita bisa efektif belajar. Sekolah yang selalu menjadi favorit di kota Denpasar ini, saat ini menerima 497 siswa baru dengan dua jurusan yakni jurusan IPA dan juga IPF. Di mana proses belajar-mengajar di SMA Negeri 1 Denpasar baru akan efektif pada pertengahan Agustus mendatang. Bulan Tari, Kompas Dewata.